Hirohito merupakan pemimpin Jepang saat menjajah Indonesia Kegejaman Hirohito memimpin Jepang selama di Indonesia juga terlihat pada praktik kerja paksa atau Romusa Tentara Jepang memaksa rakyat Indonesia, terutama petani, untuk mengerjakan segala sesuatu yang dibutuhkan Para pekerja dipaksa terjun ke medan perang, membangun benteng, penjara, dan lain sebagainya Penyebab tentara Jepang sangat kejam, antara lain budaya disiplin atau Shitsuke yang sangat kental Di Jepang, budaya disiplin sangat mengakar dari usia bawah hingga usia lanjut Bahkan, pendidikan disiplin Jepang ini sangatlah keras Selain di kehidupan sosial, budaya Shitsuke juga berpengaruh di militer Jepang Pendudukan Jepang lebih berat daripada Belanda Karena, Jepang banyak melakukan tindakan yang lebih kejam Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 Dan berakhir pada tahun 1945 Seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia Mereka dipaksa bekerja dan tidak memiliki kebebasan apapun Salah satu kebijakan Jepang yang membuat rakyat Indonesia menderita adalah kerja paksa atau romusa Para penjajah Jepang memiliki cara yang licik untuk mengelabui rakyat Indonesia Mereka datang mengaku sebagai saudara tua Bangsa kita untuk mendapatkan simpati Tak hanya itu, janji kemerdekaan juga digemburkan di awal kedatangannya Sehingga, rakyat mempercayainya Namun ternyata, semua kebaikan itu hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat Tak lama setelah Jepang menduduki Banten Makanan, obat-obatan, pakaian, dan berbagai barang kebutuhan lainnya Menghilang dari pasar Akibatnya, rakyat pun sangat menderita Mereka terpaksa makan seadanya dan mengenakan karung goni sebagai alat penutup tubuh Belum lagi jika sakit, tidak ada obat yang bisa diakses Sehingga, rakyat menggunakan tumbuh-tumbuhan herbal seadanya Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia Belanda adalah untuk menguasai sumber-sumber alam Terutama, minyak bumi guna mendukung potensi perang Jepang Serta mendukung industri-nya Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara Dan Sumatera sebagai sumber minyak bumi utama